Intro Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Oke sobat youtube, balik lagi di channel ini Pekerjaan memang sangat penting untuk bertahan hidup dalam kehidupan ini Ada banyak jenis pekerjaan, kayak pekerjaan impian, pekerjaan yang pas sama passion kalian, atau kesenangan kalian Dan ada juga pekerjaan yang sesuai dengan skill kalian Tapi menurut gue sendiri, pekerjaan paling enak adalah pekerjaan yang melibatkan hobi yang dibayar Oke sesuai judul, gue bakalan membahas tentang serial Tokyo Revengers lagi nih Khususnya tentang pekerjaan masing-masing karakternya Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja simak videonya Sebelum dilanjut, gue minta dukungan nih ke kalian Dengan cara subscribe channel ini, karena dukungan kalian bakalan memberikan semangat ke channel ini dalam membuat video Nyalain juga notifikasinya, supaya misal ada video baru kalian langsung dinotif Terima kasih Yang pertama ada Takemichi Hanagaki, sebagai karyawan toko kaset Takemichi semasa SMP terlihat sangar dan bergaya seolah-olah dia adalah anak nakal Ya kita bisa bilang dia mirip seperti berandalan Eh bukan mirip lagi coy, emang dia ini berandalan Yang ternyata Takemichi cuma gaya-gaya doang Anjay banget Takemichi memiliki kemampuan bertarung di bawah rata-rata Tapi kalau soal ketahanan dan mental, Takemichi dapat lebih unggul dari yang lain Di masa saat Takemichi dewasa, dia menjadi seorang pekerja sambilan di sebuah toko kaset Ya memang di negara Jepang sendiri kaset yang dijual adalah kaset yang original Dan disana terdapat banyak toko sejenis ini Takemichi pun hanya seorang anak buah, bukan seorang manajer disana apalagi bos di toko tersebut Tapi di chapter terbaru dari mangannya Takemichi naik tingkat menjadi manajer di toko yang sama itu Next ada Tachibana Naoto sebagai polisi Saat Takemichi menyelamatkan Naoto dari preman di masa kecil Takemichi menceritakan semua tentang dirinya Naoto dan Hina yang akan mengalami bahaya di masa depan Kebetulan saat itu juga Naoto sedang menyukai berbagai hal seperti kekuatan magic dan supernatural Makanya dia percaya kepada Takemichi bahwa Takemichi mempunyai kekuatan timelapse tersebut Hal itu membuat Naoto menjadi polisi di masa depan Tachibana Naoto tadinya gak mau mengikuti jejak ayahnya Karena keluarganya Tachibana Hinata sendiri memang berasal dari keluarga polisi Selanjutnya ada Tachibana Hinata sebagai guru SD Tachibana Hinata yang merupakan pacar Takemichi adalah orang yang ramah dan juga baik guys Di masa depan Hina selalu aja koit akibat dari kekacauan yang disebabkan oleh geng Tokyo Manji Tachibana Hinata di masa depan menjadi seorang guru SD Seperti yang kita tahu di episode ke-12 serial animenya Tachibana Hinata menjadi seorang wanita yang anggun dengan rambut panjangnya Lanjut ada Draken dengan pekerjaan mekanik sepeda motor Di masa mudanya saat SMP, Draken adalah seorang wakil ketua geng Tokyo Manji Sebelum masa depan Draken lebih cerah Dia menjadi korban terasa turuan antara geng Mobius dan geng Tokyo Manji Draken juga sempat akan dipidana mati Draken memiliki ketertarikan dengan sepeda motor sejak dia berada di bangku SMA Hal ini diperlihatkan pada serial manganya Mekanik sepeda motor yang merupakan pekerjaan si Draken ini tuh Dia seorang pengeracin, pekerja terampil, atau bisa dibilang teknisi Yang menggunakan peralatan dengan tujuan membangun, mempertahankan, atau reparasi mesin Oh iya, di bengkel Draken dia dibantu oleh seseorang bernama Inupi Dia adalah seorang mantan anggota geng Black Dragon Dan juga mantan anggota geng Toman Divisi Pertama Yang dipimpin oleh Takemichi Next ada Chifuyu Matsuno Bekerja sebagai pemilik pet shop Chifuyu adalah seorang wakil kapten squad pertama geng Tokyo Manji Dia berada di bawah kap pemimpinan Baji Sebelum Takemichi menggantikannya Chifuyu memiliki kemampuan bertarung yang lumayan Di masa SMA, Chifuyu udah mulai tertarik dengan dunia hewan peliharaan Hal ini terbukti di serial manganya yang terbaru Dia udah memulai untuk kerja sambilan di pet shop Setiap Chifuyu selesai dengan urusan sekolahnya Dia langsung pergi ke toko hewan peliharaan untuk kerja sampingan Di masa depan sendiri, Chifuyu telah memiliki usaha pet shopnya sendiri Dan dibantu Kasutora dalam pengelolaan pet shop tersebut Buat yang gak tau Kasutora, dia adalah seorang mantan anggota geng Tokyo Manji Dan mantan anggota geng Valhalla Ya lain kali, mungkin bakalan gue bahas tentang karakter yang satu ini Selanjutnya ada Pacin dan Pehian Mereka sebagai pembisnis agen properti Dua orang ini memang sejak SMP udah lengket banget Pacin adalah seorang ketua divisi ketiga geng Tokyo Manji Sementara Pehian menjadi wakilnya Pacin ditangkap oleh polisi dan menjadi kriminal karena dia menusuk Osanai Ketua geng Mobius Tapi hal ini gak menutup kemungkinannya untuk menjadi orang sukses di masa depan Ya orang tuanya sendiri memang udah kaya sih Pacin menjalankan usahanya tersebut sejak dia duduk di bangku SMA bersama dengan Pehia Mereka menawarkan sebuah ruangan yang bisa ditempati oleh orang yang memesannya Sesuai dengan selera orang tersebut Selanjutnya ada Mitsuya Takashi sebagai fashion designer Karakter ini paling keren sih menurut gue Pekerjaannya adalah hobi dan passionnya Pada masa muda, Mitsuya dia adalah seorang ketua geng divisi kedua dalam geng Tokyo Manji Sejak masa SMP bahkan sejak kecil dia udah tertarik dengan dunia jahit Ya bahkan pernah menjahit boneka untuk adik perempuannya Ya bisa dibilang karya Mitsuya yang pertama lah Mitsuya dibesarkan dalam keadaan miskin Bahkan saat itu dia tidak bisa membelikan boneka untuk adik-adiknya Terpaksa dia menjahitnya sendiri Berkat boneka tersebut, Mitsuya jadi tertarik dengan dunia jahit menjahit Oh iya selanjutnya Mitsuya adalah orang yang membuat topoku alias seragam toman milik Takemichi Dia juga memimpin klub jahit di sekolahnya Pada masa SMA, Mitsuya juga masih tetap berada di jalur yang sama hingga dewasa Mitsuya Takashi di masa depan adalah seorang fashion designer Bahkan dia yang desain gaun dan jazz milik Tachibana Hinata dan Takemichi untuk pernikahan mereka Next ada Kawata Nahoya dan Souta Kawata, penjual ramen Di masa SMP, Nahoya dan Souta adalah seorang ketua squad keempat dan wakil squad keempat di geng Tokyo Muanji Mereka selalu bersama-sama karena mereka saudara kembar Dalam menjalankan bisnis mereka pun melakukannya bersama-sama Nahoya dan Souta memulai bisnis ramen mereka dan tempat tersebut biasanya menjadi tempat nongkrong teman-teman terdekatnya Takemichi pun pernah mengampiri tempat mereka dan bertanya tentang keberadaan si Maiki Selanjutnya ada Hakai Shiba sebagai model Hakai pada masa SMP, dia adalah seorang wakil squad kedua geng Tokyo Muanji Di masa SMA sendiri, dia cuma luntang-lantung ga jelas kesana kemari Dia juga kadang iri, melihat teman-temannya sudah memiliki impian dan tujuannya masing-masing Takemichi saat kembali ke masa lalu, bilang ke Shiba Dia bilang, untuk jangan terlalu dipikirkan, aku yakin kau akan baik-baik saja Kata Takemichi pada saat dia kembali ke masa lalu di masa SMA-nya Shiba di masa depan menjadi model dan sudah keliling di luar negeri Manager dari Shiba sendiri adalah Yuzuha, saudara perempuannya Terakhir nih, Maiki Sebagai ketua mafia geng Bonten Maiki dari kecil memang sudah menjadi ketua geng berandalan Ya kita tahu sendirilah bahwa ambisinya adalah membuat era berandalan yang baru Di masa SMP, Maiki menjadi ketua geng Tokyo Manji yang anggotanya terus berkembang dari waktu ke waktu Di masa SMA sendiri, Maiki menjadi ketua geng dari Kanto Manji Dia termasuk dalam kategori top 3 geng di Tokyo Dan di masa depan sendiri, Maiki menjadi ketua geng Bonten Organisasi yang sangat berbahaya selevel nasional Bahkan polisi sendiri kesulitan untuk menangkap dan mengungkap geng tersebut Menurut kalian pekerjaan mana nih yang paling keren? Ya yang namanya pekerjaan seharusnya yang penting kita nyaman dalam menjalaninya Terima kasih buat kalian yang udah menyimak video ini sampai habis Like video ini jika kalian suka Subscribe buat yang belum, share juga bagi yang berkenan Sampai jumpa di video selanjutnya